Seorang lelaki ditemukan tak bernyawa di salah satu rumah yang dihuninya, namun ternyata lelaki tersebut yang diduga adalah korban, bukan korban, melainkan pelaku. Kejadian ini sendiri terjadi di Tegal, Jawa. Seorang lelaki bernama Muhammad Jari Agung berusia 24 tahun, warga Tegal. Datang ke desa Kauman Tegal Barat mencari kontrakan, namun setelah berkeliling, akhirnya dirinya kecapaian sendiri tak menemukan kontrakan kosong. Di sana nampak beberapa kontrakan yang mampu dirinya sewa, sudah terisi penuh. Hingga akhirnya dirinya nongkrong di warung kopi dan bertemu dengan seseorang yang juga penjaga rumah orang. Agung bertemu dengan Pak Raswani, dirinya pun bekerja menjaga rumah orang. Menurut Pak Raswani, ada satu rumah dokter yang memang sedang mencari orang untuk ditinggali, untuk dijaga. Hingga Agung pun melihat tempat tersebut dan dirinya pun merasa cocok meninggali rumah dokter tersebut dengan catatan dirinya akan merawat rumah tersebut dan menjaganya. Agung juga mengaku kalau dirinya akan berjualan cilok dan memulai usaha. Tinggal sendirian di sana karena sang istri dengan anak di kampung di rumah orang tuanya, masih di daerah Tegal. Setelah beberapa hari tinggal di daerah situ, nampaknya Agung pun dikenal baik di lingkungan tetangganya. Sopan suka membantu dan berbau dengan para tetangga. Agung pun berkomunikasi dengan Raswani orang yang menawarinya pekerjaan untuk tinggal menjaga rumah dokter tersebut dan komunikasi mereka tiap hari. Di awal semuanya baik-baik saja namun tak lama saat menjelang lembaran ada yang aneh. Beberapa hari sebelumnya Agung pun terlihat masih membayar jakat pitra ke masjid. Namun saat lebaran Agung tak terlihat, bahkan rumah padok terpunang nampak sempit dikunci dari luar. Beberapa hari sebelum itu Raswani pun whatsapp Agung namun tak ada kabar bahkan hanya cek list satu, tak seperti biasanya yang selalu dipalas Agung. Saat itu Raswani berpikiran mungkin handphone Agung rusak. Tak ada kabar juga dari Agung hingga akhirnya Raswani pun lebih memilih ke rumah padok ter untuk melihat kondisi. Bahkan saat itu masih tetap Raswani tak curiga menyangka Agung tengah mudik ke kampung halaman sang istri. Hingga akhirnya beberapa hari kemudian Raswani pun datang ke rumah padok ter melihat kondisi yang ada. Saat itu Raswani masih melihat pintu rumah padok ter dikunci dari luar. Namun kini ada yang aneh, karena nampak bau tak sedap keluar dari rumah tersebut. Karena Raswani pun penasaran akhirnya membuka rumah pintu padok ter dengan dibantu para tetangga. Saat dibuka semuanya nampak bingung, mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Di awal mereka mengira bau busuk itu adalah dari tikus yang sudah meninggal dan menjadi bangkai. Namun setelah dilihat bahkan saat itu Raswani masuk ke dalam kamar, di bawah kasur merihat sesosok jasad pria yang diperkirakan adalah Agung yang memang dalam beberapa waktu ini tinggal di rumah padok ter rumah kosong ini. Hingga tak menunggu waktu lama, Raswani pun langsung lapor kepada warga dan warga pun langsung lapor kepada pihak yang berwajib. Dalam penyelidikan ini, pihak yang berwajib pun secepatnya datang untuk oleh TKP dan menyelidiki kasus permasalahan yang ada. Jasad dari Agung pun dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara para tetangga menyebutkan, satu hari sebelum lebaran melihat seorang laki-laki datang bertambak ke rumah Agung dengan sebuah motor. Hasil dari otopsi mengungkapkan kalau jasad meninggal karena keracunan dan juga beberapa kali pukulan penganiayaan. Bahkan dikembalikan pada keluarga Agung karena sebelumnya Raswani punya KTP Agung dan juga ada alamat keluarganya. Namun nampak kenyataannya ternyata jasad yang dimakamkan sebagai Agung bukanlah Agung melainkan Wardana, seorang laki-laki yang dileporkan hilang oleh keluarganya. Bahkan di CCTV terlihat Wardana ke rumah dokter yang dihuni oleh Agung. Jasad Wardana pun dikembalikan ke rumah keluarganya dan dimakamkan ulang sebagai Wardana. Kini pihak kepolisian melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Agung. Bahkan polisi pun memakai beberapa intel untuk mengamankan Agung. Agung sendiri diamankan namun saat itu dirinya melakukan perlawanan hingga akhirnya diduar pihak kepolisian. Agung dibawa ke rumah sakit untuk melakukan perawatan dan tak lama dikembalikan ke tahanan. Agung sendiri bukan dari Tegal melainkan dari Manado, pindah ke Tegal usai dirinya menikah dengan sang istri. Pada akhirnya Agung pun menceritakan kronologis, dirinya mengakui kalau dirinya lah pelakunya. Agung dengan Wardana sendiri berkenalan tiga bulan lalu mereka berkomunikasi lewat sosial media, sering mengobrol hingga akhirnya mereka cocok berteman. Namun nampaknya setelah itu mereka pun ingin bertemu, Agung lebih tepatnya menginginkan bertemu dengan Wardana. Agung pun akhirnya menggunakan Wardana untuk datang ke rumah yang ditinggali oleh dirinya. Saat itu keduanya ngobrol, tak lama Agung memberikan minuman dan roti. Tanpa Wardana tahu, ternyata di dalam roti itu sudah dibubuhi racun oleh Agung. Usai Wardana memakan roti tersebut, Wardana lemas dan tak lama Wardana pun dianiaya hingga tak bernyawa dan lalu dibungkus koran disimpan di bawah ranjang. Motor Wardana dibawa Agung uang dan juga handphone. Dari awal kenalan, nampaknya Agung memang sengaja ingin mengambil barang-barang harta milik Wardana. Saat itu Agung yang punya istri dan anak pusing karena mau lebaran. Agung sendiri juga pusing lumayan pekerjaan hingga akhirnya mengambil jalan pintas, mengambil uang kenalannya. Pasca diamankan, Agung sendiri mendapatkan beberapa paket persidangan dan dihukum seumur hidup. Sementara keluarga Wardana tak menyangka, Wardana yang dinilai baik kepada semua orang nampak kini berpulang di tangan orang yang baru dikenal, yang dianggap teman sendiri oleh Wardana. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.